Apakah setuju dengan syarat Islam, Habib? Setuju, Habib anjing. Habib risik, apakah Habib risik setuju dengan syarat Islam? Ya, saya setuju, Habib risik anjing. Kurang ajar, saudara. Semua kita jadi anjing. Kiai-nya anjing, Habib-nya anjing, GPK-nya anjing. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang anjing, kita atau liberal? Kita atau liberal? Kita atau liberal? Takdir! Makanya biar Anda tahu, saudara, liberal itu sudah menganjing-anjingkan kita. Jadi jangan kaget. Kalau saya dan kawan-kawan di front pembela Islam, kalau sudah bicara liberal, kita habisi. Sebagaimana mereka menghabisi kita, saudara. Betul? Betul? Ada yang bertanya, Habib, kenapa tidak dialog saja dengan liberal? Eh, saudara, ini bahasa yang mereka buat, ini bukan bahasa dialog. Ini sudah menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Islam. Ini bukan bahasa dialog, ini bahasa perang, saudara. Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Al-Quran? Siap bela Islam? Takbir! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya bacakan satu persatu bukunya, saudara, sangat banyak. Ini masih ada buku, Fikih Lintas Agama, saudara. Dalam buku ini terang-terangan, dia katakan, saudara, saya tunjukkan kepada Anda, di sini dikatakan, di halaman 133, umat beragama apapun tidak kafir. Karena semua agama sama dan benar, sehingga tidak boleh ada yang mengklaim, bahwa agamanya yang paling benar. Sesat tidak? Murtaad tidak? Oh, enggak sampai di situ, saudara. Di sini dia katakan, atas dasar hikmah, dan kemaslahatan persaudaraan, untuk membangun keharmonisan, hubungan antarumat beragama, maka, di halaman 72 dikatakan, umat Islam, boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Bahkan, umat Islam wajib menjawab salam orang kafir. Halaman 84, umat Islam, boleh mengucapkan selamat natal. Bahkan, lebih afdal, kalau umat Islam ikut hari natal. Halaman 102, umat Islam, boleh mendoakan orang kafir, untuk minta ampun, agar mereka masuk surga. Bahkan, lebih bagus, kalau umat Islam, minta doa dari orang kafir. Halaman 110, saudara, masjid yang mana saja, boleh, dimasuki oleh orang kafir, kapan saja, dimana saja, termasuk masjid Nabawi, dan masjidil haram, di kota Mekah, walaupun tidak darurat, saudara. Kemudian, halaman 167, saudara, dikatakan, bahwa umat Islam, boleh, untuk kawin dengan agama, apa saja, saudara. Ini, menyebut, vigi lintas agama, ini viginya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Sesat tidak? Hurtan tidak? Mau tahu siapa pengarangnya? Betul? Baca kan? Saya bacakan, saudara. Ini ada yang masih hidup, ada yang sudah moda. Ada profesor doktor, ada kiai. Bahkan ada pimpinan Ormas Islam. Mau dibaca kan? Betul? Ini bukunya, saudara. Yang pertama, Nur Kholis Majid. Yang kedua, Kautar Azharinur. Yang ketiga, ini adalah, Rektor Universitas Islam Negeri, Sharif Hidayatullah, Jakarta, yang bernama, Komaruddin Hidayat. Yang berikutnya, ini pimpinan Ormas Islam, namanya, Mas Dar F. Mas Udi. Yang berikutnya, Zainun Kamal. Yang berikutnya, Zuhairi Misrowi. Yang berikutnya, Budi Munawar Rahman. Yang berikutnya, Ahmad Gaus A.F. Yang berikutnya, Mun'im Asiri. Saya mau tanya, Sudara, kalau yang nulis ini, ngaku Islam, percaya tidak? Kalau yang nulis ini, ngaku Ahlus Sunnah, percaya tidak? Yakin? Eh, Sudara, sekarang ini, banyak orang mencatut nama, dia menyebar luaskan liberal, dia catut nama NU, dia catut nama Muhammadiyah, padahal NU dan Muhammadiyah, bukan liberal, Sudara. Betul? Betul? Eh, yang namanya NU Nahdotul Ulama, itu organisasi Islam, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang terbesar ada di Indonesia. Betul? Saya tanya, NU Ahlus Sunnah, bukan? Ahlus Sunnah, bukan? Eh, Sudara, biar tahu, yang namanya orang NU, jangankan menghina Al-Quran, Sudara. Megang mushaf Al-Quran, tanpa butuh, nggak berani, Sudara. Betul? Betul? Saya mau tanya orang NU, kalau tidak ada butuh, berani nggak megang mushaf Al-Quran? Boleh tidak megang mushaf Al-Quran? Lihat orang NU, jangankan menghina Al-Quran, Sudara. Saking cinta kepada Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, saking mensucikan Al-Quran, NU, pegang mushaf Al-Quran, tanpa butuh, nggak berani, Sudara. Subhanallah. Subhanallah. Betul? 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 Maka itu, Sudara, orang NU nggak mungkin menghina Al-Quran. Betul? Orang NU nggak mungkin merendahkan Al-Quran. Betul? Jadi kalau ada orang ngaku NU, terus menghina Al-Quran. NU bukan. NU bukan. Bukan NU. Tapi, anjing. Asuh. Takbir. Takbir. Ngaku NU seenaknya. Hei! NU itu ahlu sunnah wa jamaah. Betul? Ikut Figi Imam Shafi'i. Betul? Ikut Akhidah As'ari. Betul? Nggak ada NU menghina Al-Quran. Betul? Kalau ada orang ngaku NU menghina Al-Quran, itu NU gadungan. NU palsu. Pura-pura jadi NU. Hanya menjelek-jelekkan NU saja. Betul? Siap gagah NU. Siap bela NU. Siap singkirkannya suka mencatut nama NU. Takbir. Selu'alam Nabi. Allahumma salli wa sallim alih. Nah, Sudara. Kalau Anda sudah tahu itu, maka di sini saya ingin tambahkan. Ini udah jem berapa nih? Udah terus? Udah terus? Baik. Sebentar lagi. Perhatikan. Bu. 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 Paham liberal, Bu? Tahu liberal, Bu? Liberal Islam bukan, Bu? Liberal Islam bukan, Bu? Udah cukup. Paham itu aja udah bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ahlus sunnah wal jamaah wajib menjaga akidat, menjaga syariat, membelak agama Allah dan Rasulnya. Betul? Tidak boleh kita biarkan orang menghina Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita biarkan siapapun menghina Islam. Setuju? Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap mati di jalan Allah. Takbir. Sekarang saya mau kasih informasi penting. Mau informasi? Tahu. Ini informasi di TV gak ada. Di TV? Tidak ada. Tidak ada. Di TV yang ada pesawat jatuh. Tahu pesawat jatuh? Betul. Itu jatuh, nubruk, gunung, salak. Nah itu Presiden Rusia protes sama Presiden Indonesia. Kata Presiden Rusia. Kenapa Indonesia tidak tahu, tidak beritahu kepada kami. Supaya pilot kami mengerti bahwa di Indonesia ada salak segede gunung. Takbir. Makanya pilot Rusia kalau mau bawa kapal di Indonesia hati-hati. Betul? Indonesia kaya dengan gunung. Betul? Nah kalau gak hati-hati begitu, gunung diseruduk. Mudah-mudahan kita doain dan jadi korban. Daripada kaum muslimin dan muslimat. Semoga diampuni oleh Allah. Diterima amal ibadahnya oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Saya mau kasih info. Mau info tidak? Betul? Sudara. Kaum liberal di Indonesia sudah kelewatan. Mereka bukan hanya ngarang buku. Bukan. Tapi mereka berusaha ke DPR. Berusaha ke Mahkamah Konstitusi. Berusaha ke Mahkamah Agong. Untuk membatalkan seluruh undang-undang yang bernafaskan islam. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Satu. Undang-undang pornografi dituntut oleh liberal ke Mahkamah Konstitusi. Diajukan Judicial Review. Supaya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dibatalkan, Sudara. Maka orang Indonesia bebas. Mau pornografi, porno aksi kapan saja dan dimana saja, Sudara. Berbahaya tidak? Tapi Alhamdulillah. Kita lawan mereka. Kita hadapi mereka di Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya mereka kalah, Sudara. Alhamdulillah. Yang kedua, Sudara. Undang-undang perjudian. KUHP Pasal 303. Mereka gugat di Mahkamah Konstitusi. Itu pasal melarang perjudian di Indonesia. Kalau itu dikabulkan gugatannya. Maka Judi bebas. Dilakukan dimana saja, kapan saja, secara terbuka, Sudara. Kita lawan mereka. Kita hadapi mereka di Mahkamah Konstitusi. Dan Alhamdulillah. Mereka kalah lagi, Sudara. Takbir. Yang ketiga, Undang-Undang Penodaan Agama. Pempres nomor 1 tahun 1965. Mereka gugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka berhasil. Maka orang mau hina Nabi. Mau hina Quran. Mau hina Islam. Termasuk yang mau bikin agama baru. Aliran sesat. Semua bebas. Karena merupakan hak asasi manusia. Kata mereka Sudara. Alhamdulillah. Kita lawan lagi mereka berbulan-bulan. Di Mahkamah Konstitusi Sudara. Dan akhirnya. Mereka lagi-lagi kalah. Takbir. Ini adalah pertolongan Allah. Betul. Betul. Yang keempat. Ada perda-perda di daerah-daerah. Yang melarang minuman keras Sudara. Dilarang. Sudara. Ada 351 perda. Alhamdulillah. Eh digugat ke Mahkamah Agung Sudara. Kalau liberal menang dalam gugatan. Maka seluruh perda yang melarang miras. Batal Sudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kita lawan mereka di Mahkamah Agung. Dan Alhamdulillah. Akhirnya mereka kalah lagi Sudara. Takbir. Takbir. Allah kasih kita semua menang. Alhamdulillah. Apa liberal berhenti? Tidak. Tidak Sudara. Mari kita lihat. Diam-diam orang-orang liberal di DPR Sudara. Buat rangkangan undang-undang kesetaraan gender. Ini fotokopinya Sudara. DPR RI membentuk tim kerja disingkat tim JAH. Berangkat ke Eropa melakukan studi banding. Biaya miliaran rupiah untuk mempelajari kesetaraan gender. Pulang dari sana pada tanggal 24 Agustus tahun 2011. Pas dia buat undang-undang, rancangan undang-undang kesetaraan gender Sudara. Apa isinya? Mari kita lihat. Ini belum jadi undang-undang. Ini baru draft rancangan Sudara. Mau tahu isinya? Betul. Mari kita lihat Sudara. Di bab satu dikatakan. Bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu. Artinya, kalau ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, tugas, dan tanggung jawab, maka itu adalah kejahatan diskriminasi. Kata undang-undang Sudara. Ini rancangannya. Sekarang kita lihat pasal 67. Langsung saja. Pasal 67 Sudara. Di pasal 67 dituliskan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu, Sudara. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang melakukan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan, Sudara. Barang siapa masuk pasal 70? Barang siapa yang melakukan pembatasan atau pembedaan antara laki-laki dengan perempuan, maka dipidana penjara dan didenda. Tidak sampai di situ, Sudara. Mari saya sampaikan. Segala pembedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap kejahatan. Siapa yang melakukannya? Dia dipenjara dan didenda. Saya mau tanya sama yang hadir, Sudara. Laki-laki dengan anak perempuan, kalau bagi warisan, anak laki-laki dua kali bagian perempuan. Betul? Ajaran agama apa itu? Datang dari mana itu? Datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jujur, pembedaan bukan? Pembedaan, Sudara. Laki dan perempuan dibedakan. Yang laki-laki dua, yang perempuan satu, Sudara. Kalau coba-coba besok Anda bagi warisan seperti itu, Bapak, Ibu, coba-coba bagi warisan, laki dua kali perempuan, Bapak dan Ibu ditangkap. Di penjara. Dan didenda, Sudara. Baik, saya mau tanya, Wong Beso, kalau kita bikin AKK, punya anak perempuan, potong kambing berapa ekor? Anak laki? Maka kalau anak perempuan gak rela, dulu aku kecil satu ekor kambing. Kenapa adikku yang laki-laki dua ekor kambing? Ini pembedaan. Itu anak perempuan lapor ke polisi, Bapak, Ibu, di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya yang ada di sini, perempuan boleh khutbah Jum'at tidak? Boleh tidak? Boleh azan di masjid? Azan! Boleh tidak? Eh, ada perempuan di kampung sini, mau azan di masjid. Maksa ngotot, mau jadi khutbah Jum'at. Kira-kira sama Kiai diizinin gak? Diizinin gak? Kiai gak izinin, itu anak perempuan lapor ke polisi. Hak saya dirampas oleh Pak Kiai. Kenapa lelaki boleh azan? Saya perempuan tidak boleh. Kenapa lelaki boleh jadi khutbah? Saya perempuan tidak boleh. Ini pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Maka Pak Kiai di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Baik. Bu. Bu. Ibu punya anak laki maghrib masih di luar, sampai isya, ibu maklumin. Punya anak perempuan sebelum maghrib, mesti pulang ke rumah. Betul? Anak perempuan ibu gak terima. Ini pembedaan. Kenapa anak laki boleh pulang malam? Kenapa saya anak perempuan tidak boleh pulang malam? Si anak tidak suka, lapor polisi. Ibu di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Bahkan di pasal sebelumnya, saya tunjukkan saudara di sini disebutkan, setiap anak wanita berhak memilih suami secara bebas. Jadi kalau anak perempuan, Bu. Bu. Kalau anak perempuan sudah 17 tahun, dia mau kawin dengan siapapun, ibu gak boleh larang. Walaupun dia kawin sama orang kafir. Ini undang-undang sudah. Ini undang-undang. Kalau anak ibu mau kawin sama orang kafir, saya tanya ibu, setuju tidak? Setuju tidak? Ibu tolak? Tidak. Kalau ibu tolak, ibu dilaporkan ke polisi. Ibu sudah merampas hak kebebasan. Ibu di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, gak sampai di situ, saudara. Saya tunjukkan satu lagi. Di sini disebutkan, bahwa suami dan istri dalam rumah tangga adalah mitra. Tidak boleh ada yang jadi kepala keluarga, saudara. Mitra. Sehingga segala keputusan dalam keluarga, harus kesepakatan bersama. Artinya, maaf, malam suami mau tidurin istri. Udah kebelet. Istri gak mau. Jangan mas, capek. Kira-kira sama orang sini ditubruk juga gak? Capek-capek sedikit lah. Betul. Istri gak bisa melawan, layani suami. Istri tidak suka, besok lapor polisi. Pak, saya semalam diperkosa. Diperkosa siapa? Suami. Loh, kenapa? Karena kami mitra, harus ada kesepakatan. Dia tiduri saya tanpa ridok saya. Bahaya tidak? Ini orang temanggung bisa dipenjara semua ini, saudara. kacau tidak? Oh, enggak sampai di situ. Kalau suami pengen punya anak, istri gak mau, gak boleh dipaksa, saudara. Ini undang-undang. Begitu jadi pengantian baru, orang laki, mau gak punya anak? Mau gak punya anak? Ngomong sama istri, istri gak mau, gak boleh dipaksa. Kalau anda paksa, anda tiduri sampai dia hamil. Maka si istri akan lapor ke polisi. Pak, polisi, saya dibuntingi orang. Secara paksa, polisi tanya, siapa yang membuntingimu? Suami. Loh, kok dilaporen? Saya dipaksa. Saya gak mau punya anak. Saya tidak setuju. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi saya mau tanya, ini rencangan undang-undang mau belak kaum wanita, atau mengurusak rumah tangga? Ini mau belak kaum wanita, atau mau jebulosin ibu-ibu ke penjara? Ibu-ibu mau dijebulosin ke penjara, saudara? Kurang ajar, tidak? Kurang ajar, tidak? Ini liberal punya, saudara. Makanya kami sedang melakukan perlawanan. Saya tanya, kalau saya dan habaib yang lainnya, dari berbagai macam ormas Islam, melakukan perlawanan terhadap rencangan undang-undang ini, setuju tidak? Dokong tidak? Ini lawan, jangan. Lawan, jangan. Ini kurang ajar, dia mau indek-indek syariat Islam, saudara. Ini bukan Amerika. Kalau di Amerika, ini sudah berlaku, saudara. Di Amerika, kalau anak gadis sudah 18 tahun, dia mau tinggal di mana saja, orang tua gak boleh larang. Dia mau kawin sama siapa saja, orang tua gak boleh larang. Bahkan dia bisa ngomong sama orang tua, Pak, saya punya perawan, saya mau kasih teman saya malam ini. Gak boleh. Ibu bapaknya melarang. Itu Amerika. Saya tanya, ini Amerika atau Indonesia? Eh, Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Bukan kesetanan yang luar biasa. Saya mau tanya yang hadir di sini. Indonesia berdasarkan kesetanan atau ketuhanan? Kesetanan atau ketuhanan? Betul. Itu dalam dunia homoseksual dan lesbianisme. Ini kalimat bahaya. Kalau setiap orang, boleh memilih suami istri secara bebas, berarti lelaki, boleh pilih istri lelaki juga, saudara. Bahaya tidak? Mustinya diundang-undang ditulis, setiap orang lelaki-lelaki, hanya boleh memilih istri, yang berjenis kelamin perempuan. Betul? Dan seagama. Betul? Begitu dong. Supaya homo dan lesbi tidak punya kelas dalam undang-undang untuk diizinkan, saudara. Betul? Betul? InsyaAllah. Biar Anda tahu, saudara, negeri kita mau dibikin jadi negeri homoseks, negeri lesbian. Saya mau tanya yang hadir di sini, saudara. Homoseksual itu halal atau haram? Lesbian itu halal atau haram? Yakin? Berkaya? Beriman? Betul? Dosa kecil, dosa besar. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Seumur hidup saya gak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Saya gak tahu di Temanggung. Ada? Di Temanggung ayam jago kawin sama ayam jago. Ada gak? Ada yang jago muter-muter naim jago. Ada gak? Ada gak? Sama dong. Di Jakarta gak ada apa? Sumpah gak ada. Nah sekarang, saudara. Ada profesor doktor di Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa homoseksual dan lesbianisme adalah orientasi seksual biasa yang diizinkan oleh Allah. Dan orang yang homo maupun lesbi mereka tetap bisa bertakwa kepada Allah. Kurang ajar. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya tunjukkan, saudara, salah satunya. Saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. IAIN Semarang, Jawa Tengah. Sudara, Fakultas Syariat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Fakultas Syariat Islam IAIN Semarang, Jawa Tengah. IAIN Institut Agama Islam Negeri Warisongo Semarang Jawa Tengah Indonesia Dunia Jelas tidak? Mereka bikin jurnal majalah tiga bulanan Fakultas Syariat IAIN Warisongo Namanya Jurnal Justisia Nah, beberapa waktu yang lalu Dia bikin judul Silahkan, Pak Giyai Baca judulnya ini, Pak Giyai Indahnya kawin sesama jenis Kiri, ya, Pak Giyai Coba lihat, saudara Jodulnya indahnya kawin sesama jenis Ngawur tidak? Ngawur Kacau tidak? Eh, saudara Kalau yang bicara begini preman Kita tidak kaget Tidak mengerti agama Betul Kalau yang bicara begini bajingan Kita tidak kaget Memang tidak mengerti agama Betul Kalau yang bicara begini Di kolong jembatan Kita tidak kaget Memang tidak mengerti agama Betul Ini yang ngomong Fakultas Sarea I-A-I-N Wari Songo Semarang, Jawa Tengah Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya nih Saudara 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 Ayam Tahu ayam? Ayam Ayam Tidak punya akal Betul Ayam tidak punya akal Tahu Laki tidak boleh nyodok laki Betul Ayam Ayam Eh, ini ada profesor Dosen Mahasiswa Universitas Perguruan tinggi Islam Tahu saudara Laki tidak boleh nyodok laki Jadi, saya mau tanya Ini yang binatang Ayam atau profesor? Ini yang binatang Ayam atau profesor? Ayam atau profesor? Ini dia, ini sedar Ada profesor Ngomong laki Boleh kawin Melaki Lu mau main pedang Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya Anda rela agama Anda dirusak? Apa rela agama dirusak? Maka itu saya mau tanya Siap bela Islam? Siap bela Islam? Tidak, kita tidak peduli Sudara Kalau undang-undang ini Mau diberlakukan oleh pemerintah Saya akan ajak Umat Islam Kita angkat senjata Kita berontak Kepada pemerintah Sudara Takbir Siap perang Siap perang Takbir Ini negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Bukan berdasarkan kesetanan yang luar biasa Sudara Siapapun Mau menghancurkan Indonesia Mereka harus menghadapi para habaib Para kiai Para ulama Santri-santri Bondok pesantren Takbir Maka itu gerakan pemuda Kaabah Saya tanya Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela syariat? Takbir Masya Allah Eh kurang ajarnya sudara Yang terakhir Perhatikan Kurang ajarnya orang liberal sudara Kemarin dia mengundang tokoh lesbianisme internasional Irsat Manje Di Jakarta dibubarkan oleh masyarakat Di Jogja Di Jogja juga dibubarkan oleh masyarakat dan mahasiswa seta ormas Sebetul? Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir Ini lesbian ibu-ibu dikumpulin Dikasih kirama Kalau lesbianisme itu diridui Allah Kurang ajar Mau dirusak Sudara ibu-ibu kita Kurang ajar tidak? Ini Irsat Manje Perempuan ngaku Islam dari Kanada Tokoh lesbianisme internasional Diundang oleh orang liberal di Indonesia Untuk kerama di kampus-kampus Menyebar luaskan ajaran lesbianisme Sudara Saya mau tanya Orang asing macam ini kurang ajar tidak? Siap usir mereka Takbir Makanya kemarin sudara masyarakat Bubarkan acara dia Alhamdulillah Eh sekarang diperangundang lagi Tanggal 3 Juni Tanggal berapa? 3 Juni Mau diadakan konser Lady Gaga Sudara Siapa itu Lady Gaga? Anda harus tahu Lady Gaga itu seorang penyanyi Rock aliran setan dari Amerika Serikat Sudara Dalam konser-konsernya Lady Gaga mengatakan Saya penyembah Lucifer Siapa itu Lucifer? Lucifer itu adalah Nama iblis dalam kitab Bibel Sudara Jadi orang-orang Kristen Kalau sebut iblis dalam Bibel Itu namanya Lucifer Sudara Lady Gaga mengatakan Saya penyembah Lucifer Saya pelayan Lucifer Saya akan dirikan kerajaan iblis di seluruh dunia Gak sampai situ Sudara Dalam konser terakhir kemarin dia katakan Saya akan membangun kerajaan iblis Lucifer Di Indonesia Kurang ajar tidak? Saya mau kasih tahu Eh anak-anak muda Kalau nonton musik Hati-hati Kadang-kadang musisi Mengajak anak-anak muda Lambang metal macam ini Betul? Kadang-kadang tiga jari Kadang-kadang dua jari Macam ini Betul? Eh Sudara Ini lambang iblis Lucifer Sudara Ini maksudnya tanduk iblis Lucifer Jadi kalau penyanyi mengatakan Hei penonton Acungkan tanganmu Metal Itu artinya Anda sedang dibayat Menjadi pengikut iblis Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Makanya sekarang ada grup-grup musisi muda Yang mulai belajar agama Seperti grup Benteng Korak Mulai menyesal Sudara Nyesal datang ke saya Dia nyesal Habib Kami termasuk yang menyebar Luaskan lambang ini Dia menyesal Dia mau berhenti Mau bubar Tapi beberapa kawannya Mengatakan Kita tidak boleh bubar dulu Kita mesti tebus Kesalahan kita dulu Maka itu sekarang Grup ini dan kawan-kawan Kalau mereka tampil Penonton tidak lagi Diajak dua jari Hei penonton Angkat satu jarimu Artinya apa? Tahu Hei La ilaha El Allah Jadi biar anda tahu Dalam dunia musrik Umat Islam pun Para penyanyinya Perang Melawan Mengikut-mengikut Iblis Sudara Insya Allah Saya sudah sampaikan Kepada Bapak Kakori Jangan Coba-coba Memberikan izin Untuk konser Lady Gaga Tanggal 3 Juni Kalau coba-coba diizinkan Saya akan kerahkan Umat Islam di Jakarta Dan sekitarnya Untuk kami bubarkan konser Yang rencananya Akan digelar Di Senayan tersebut Sudara Takbir Takbir Kalau OGPK Dari Jawa Tengah Saya undang ke Jakarta Siap tidak? Siap tidak? Dari sekarang Anda dengerin berita Sudara Dari sekarang Anda perhatikan berita Kalau nanti Dalam berita Disiarkan Bahwa konser Lady Gaga Digagalkan Kita sujud syukur Kepada Allah Alhamdulillah Tapi kalau pemerintah Ngotot Konsernya tetap digelar Saya undang Umat Islam Hei orang Jawa Tengah Kalian datang ke Jakarta Datang ke Jakarta Takbir 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 Selama Selama hayat Masih dikandung badan Tidak boleh Ada yang coba-coba Merusak umat Islam Sudara Takbir Siap datang ke Jakarta Siap serbu Senayan Siap buberkan Konser Iblis Takbir 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 Saya tanggung jawab Dunia Akhirat Apapun yang terjadi Saya sampaikan kepada Pemerintah dari sekarang Wat Maut itu Senayan Di belakang Sekalian Tidak ada urusan Sudara Saya tanggung jawab Dunia Akhirat Ini negara Republik Indonesia Gak boleh Untuk diliberalkan oleh siapapun Betul Siap berangkat Siap jihad Takbir Makanya pulang Dari sini Kerumah Asa golok Yang tajam Asa parang Yang tajam Udah punya parang Asa yang tajam Yang gak punya Minta Miki Ayi Amin Amin Siap perang Betul Jangan Jangan takut Habib Nanti Habib Ditangkep Gensus 88 Salep 88 Obat Kurab Takbir Salep 88 Obat Jangan Habib Amekiai Mau ditakut-takutin Mesalep 88 Yee Unyil Takbir Makanya GPK Pokoknya di Jawa Tengah Jangan pernah mundur Untuk bela Islam Betul Siap berjuang GPK dan FPI Siap gandeng tangan Siap berjuang bareng Siap masuk sorga bareng Siap mati bareng Takbir Makanya saya Waktu denger Kiyah Haji Siapuddin Kiyah Haji Ahmad Rafi'i Habib Ini Pak Kiyai Ditangkep Masuk penjara Alhamdulillah Loh Kok Habib Alhamdulillah Alhamdulillah Itu menunjukkan Kalau Kiyai-Kiyai Kita Lurus Berjuang Di jalan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Apa mereka pikir Habis Kiyai Di penjara Terus Kiyai Kapok Enggak Betul Makin di penjara Makin berani Betul Makin di penjara Makin galak Betul Takbir Ini yang nangkep Pikir Wani Kalau ditangkep Kapok Yeee Unyel Enggak ada Betul Kita siap saat Siap Untuk bela Allah Dan Rasulnya Kapan aja Mau ditangkep Kita siap Betul Untuk bela Allah Dan Rasulnya Kapan saja Kita siap Di penjara Ataupun dibunuh Betul Makin itu Anak-anak muda Saya tanya Siap berjuang Tidak Betul Yakin Bener nih Bukan Saya denger Cerita dari Kiyai Sihabuddin Dengar dulu Waktu Kiyai Sihabuddin Ditangkep Anak muda Padahal lari Mending lari Doang Habis lari Ngumpet Di bawah pun Mangga Apa dia bilang Alhamdulillah Untung Kiyai Doang Ditangkep Adakah yang Begitu Ada Gak Itu dia Mudah-mudahan Orang sini Gak ada yang Begitu Amin Amin Mudah-mudahan Gak ada yang Begitu Makanya Kalau Kiyai Ditangkep Santri Semua Ikut Masuk Bilang Polisi Pak Saya Saya Yang Lencurin Saya Yang Bakar Saya Yang Pukul Begitu Biar Ditangkep Semua Betul Tak Ber Itu baru GPK Betul Jangan Begitu Dipegang Polisi Bukan Saya Pak Pak Kiyai Pak Kiyai Yang Ditangkep Kacau Tidak Kacau Tidak Jangan Dia Kiyai Ditangkep Pak Tangkep Saya Juga Tangkep Rebut Biar Polisinya Bingung Sudara Ya Bukan Kalau Seribu Orang Minta Ditangkep Polisi Ngasih Makannya Dari Mana Maren Dipulangin Pak Kiyai Puyang Ini pulang, pulang, pulang lah Betul Takbir Masya Allah, enggak Dia enggak bakal kapok untuk dipenjara, betul Yang penting jangan Langgar syariat islam Jangan langgar syariat islam Dan saya minta semua yang ada disini Jaga akidah ahlus sunnah Jama'ah, siap jaga akidah ahlus sunnah Siap jaga islam Takbir Siap perang lawan liberal Takbir Masya minta ngaji jangan tinggal Setuju Kalau ngaji-ngaji rutin sama bapak-bapak kiai Jangan ditinggal, setuju Ini sekarang banyak orang ngaku nabi, betul Tukang las ngaku nabi Orang petawi di Jakarta Namanya Ahmad Busedeng Ngaku nabi Ada perempuan Namanya Lia Edan Ngaku malaikat Jibril Saya dipenjara di Polda Kebetulan Lia Edan dipenjara di Polda juga Waktu ada yang besuk ketemu Saya lihat Lia Edan Bawa ember mahanduk Saya tanya sama petugas Mau kemana pak? Mau ke Jamban Jibril mau berak Kacau tidak? Kacau tidak? Emang malaikat Jibril berak? Enggak ada malaikat Jibril, malaikat yang mulia Betul? Betul? Malaikat Jibril mulia tidak? Eh di Garut tahun kemarin Tiga orang ngaku nabi Sudara Yang pertama Nabi Durrohim Yang kedua Nabi Sensen Eh yang ketiga Nabi Sukiman Aduh kacau tidak? Kacau tidak? Yang paling parah Orang Jirepon Ngaku Tuhan Sudara Begitu ngaku Tuhan Ditangkep sama polisi Alhamdulillah Ditanya sama Kapolres Eh Bung Kenapa ngaku Tuhan? Apa dijawab? Habis bagaimana pak Kapolres? Yang ngaku nabi sudah kebanyakan Kacau tidak? Tapi anda mesti bangga Polisi Indonesia hebat-hebat Bayangin Nabi malaikat sama Tuhan Ditangkep sama polisi Indonesia Berarti polisi Indonesia Hebat tidak? Bagus tidak? Polisi nangkep Nabi Pasu Dukung tidak? Polisi nangkep Malaikat Pasu Dukung tidak? Polisi tangkep Tuhan Pasu Tangkep tidak? Polisi tangkep Agama Pasu Setuju tidak? Betul Polisi dukung Minuman keras Tidak? Tidak? Gitu sih Kalau polisi bagus Kita dukung Betul? Polisi jelek Kita kasih peringatan Betul Setuju Setuju Makanya mulai hari Jangan tinggalkan ngaji Setuju Ngaji di pesantren-pesantren Di majlis-majlis Taklim para kiai Jangan tinggalkan akidah Ahlu sunnah Wal jamaah Saya pikir cukup Jangan tinggalkan akidah Jangan tinggalkan akidah